Pemirsa kelompok meriam karbit merasa kewalahan dengan naiknya harga karbit yang cukup tinggi. Sementara proses pembuatannya dan permainannya hanya mengandalkan urunan dari warga. Kelompok meriam karbit harus pandai-pandai mempertahankan tradisi meriam karbit. Sebab selain sulitnya mendapatkan bahan baku berupa basang balok, ini mereka dihadapi dengan mahalnya harga karbit. Saat ini harga karbit mencapai 4,5 juta rupiah per drum isi 100 kilogram. Masing-masing kelompok rata-rata membutuhkan lebih dari 100 kilogram karbit untuk menyalakan meriamnya. Karbit ini dibutuhkan untuk menghasilkan bunyi dari meriam, di mana dalam prosesnya karbit dicampur dengan air dimasukkan ke dalam meriam yang sudah dililit oleh rotan. Muhammad Andri, Ketua Kelompok Meriam Asofah Murul Hidayah menjelaskan, saat ini 5 meriam karbitnya telah jadi semua dan siap untuk dimainkan pada malam perayaan Hidupi Tri Nanti. Biasanya mereka memerlukan 150 kilogram untuk dimainkan selama 3 malam. Sayangnya harga karbit menjadi kendala bagi mereka sebab naiknya terbilang tinggi, jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Selama ini yang kita jadi kendala itu fasilitas dana bang. Satu yang tuang punya dana, terbatasan kita untuk penjadian dana. Yang kedua, balok, pengadaan balok. Sama yang paling penting sekarang ini karbit bang. Karbit ini untuk saat ini dia punya daya jual itu terlalu tinggi. Yang dulunya, tahun dulunya, berkisar sekitar tuang lebih 3 jutaan, sekarang 4 jutaan lebih. Maka setiap kelompok meriam karbit yang kendala sekarang ini karbit. Festival yang diadakan tahun ini, tanpa bantuan untuk setiap pemain meriam karbit. Yang dulunya, setiap pemain balok itu mendapatkan 1 juta, yang para loan itu mendapatkan 500 ribu. Jadi yang kendala untuk saat ini, inilah yang kita rasakan sebagai pemain meriam karbit. Para pemain meriam karbit berharap pemerintah bisa mensubsidi pembelian karbit, sehingga bisa membantu untuk mempertahankan tradisi. Dari Pontianak, UU Media iNews melaporkan.